Pada zaman dahulu, di negeri yang sangat jauh, tinggallah dua orang sahabat yang rumahnya berdekatan. Pada zaman dahulu, di negeri yang sangat jauh, tinggallah dua orang sahabat yang rumahnya berdekatan. Di akhir musim gugur, musim dingin pun tiba dan kota tertutup oleh salju. Selama musim dingin, di malam hari saat yang paling menyenangkan bagi Kei dan Gerda adalah mendengarkan dongeng dari neneknya Gerda. Dari mana datangnya salju dan dingin? Tanya Gerda. Dari jauh, neneknya menjawab dan mulai bercerita. Dahulu kalah, ada kerajaan yang tertutupi es dan salju. Ratu salju tinggal sendirian di istana es yang dibuat oleh kekuatan ajaibnya. Ratu salju sangatlah cantik dan semurni es. Tetapi dia berhati jahat dan banyak keajaiban yang disembunyikan di dalam istana es yang dingin dan ajaib itu. Salah satunya adalah cermin es. Melalui cermin es itulah mata jahat si Ratu salju dapat melihat semua yang terjadi di dunia. Pada saat itu, Gerda melihat Ratu salju memandangi mereka dari balik jendela. Kei, nenek, lihat! Ratu salju memandangi kita dari jendela. Aku yakin itu hanya kucing yang membuku karena dingin. Nek, apa Ratu salju bisa datang kemari? Biar saja dia mencoba. Aku akan langsung melemparkannya ke perapian. Dia akan meleleh dan berubah menjadi Ratu air. Sambil melihat melalui cermin es, Ratu salju mendengar ucapan Kei. Jadi kau akan melempar aku ke perapian dan mengubahku menjadi Ratu air? Hah! Serpihan es, terbanglah dengan kuasaku. Temukan anak laki-laki ini, buat mata dan hatinya jadi milikku. Biarlah matanya menjadi jahat terhadap semua hal dan biarlah cinta di hatinya hilang. Perintah Ratu salju kepada serpihan es itu. Tiba-tiba, badai salju mulai berhembus di depan rumah Gerda. Serpihan es bergerak cepat ke arah Gerda. Penasaran dengan apa yang terjadi, Kei membuka jendela. Gerda langsung berteriak, Kei, berhenti! Tapi sudah terlambat. Ah, mataku! Ada yang menyengat mataku! Ah, hatiku! Apa yang terjadi? Pada saat itu, kutukan Ratu salju dilaksanakan oleh serpihan es. Mata dan hati Kei tertusuk dan dia berubah menjadi orang lain. Gerda bertanya apa yang terjadi pada Kei, tapi Kei membentaknya. Tidak, aku baik-baik saja. Jangan ganggu aku! Kei terlihat aneh. Kei tak pernah kasar pada Gerda seperti ini. Gerda tak mengerti kenapa Kei tiba-tiba bersikap kasar seperti itu. Sikap kasar Kei berlanjut hingga keesokan paginya. Saat Kei mengeluarkan kereta luncurnya dari taman, Gerda bertanya Kei mau kemana. Tapi Kei memarahinya lagi. Kei melompat ke kereta luncurnya dan segera pergi. Gerda berlari mengejarnya, tapi Kei tak terkejar. Tiba-tiba dengan naik kereta luncurnya, Ratu salju muncul entah dari mana dan Kei mulai mengikutinya. Gerda terkejut dan tidak bisa melakukan apa-apa karena keduanya langsung menghilang. Ratu salju membawa Kei ke istana esnya. Gerda menghabiskan berhari-hari di depan jendelanya menunggu Kei pulang. Hari dan bulan berlalu dan musim dingin pun berlalu. Tapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan Kei. Karena tak sanggup menunggu lagi, Gerda membulatkan tekadnya. Dengan hanya membawa cermin yang diberikan neneknya. Gerda mulai pergi mencari sahabatnya, Kei. Gerda yang pemberani melewati banyak jalan dan bertanya tentang Kei pada setiap orang yang dia temui. Akhirnya, Gerda mencapai tepi sungai. Dia melihat berkeliling dan tak terlihat seorang pun yang bisa ditanyai tentang Kei. Gerda bertanya pada sungai, tapi tak mendapatkan jawaban. Kemudian, seekor burung camar datang mendekatinya. Sungai pasti memiliki jawaban untukmu. Tapi pertama-tama, kau harus memberi hadiah untuknya. Gerda mengeluarkan kalung kesayangannya dan menempatkannya ke air sungai. Tiba-tiba, keajaiban terjadi dan muncullah sebuah perahu kecil tepat di hadapan Gerda. Gerda pikir sungai itu menyukai hadiahnya dan membalas kebaikannya. Setelah Gerda menaiki perahu itu, perahu mulai bergerak sendiri. Perahu itu membawa Gerda ke tepian lain di sungai itu. Di tempat ini ada sebuah kebun rahasia yang penuh dengan bunga beraneka warna pelangi. Gerda belum pernah melihat kebun seindah itu sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang hilang. Tak ada satu pun dari bunga itu yang wangi. Di ujung kebun, Gerda melihat seorang wanita mendekatinya. Dia adalah pemilik kebun itu. Selamat datang, gadis kecil cantik. Wanita itu menyapa Gerda dengan tersenyum lebar. Dan tiba-tiba, Gerda sadar bahwa dia bisa menghirup aroma wangi bunga di kebunnya. Maafkan aku memasuki kebunmu tanpa izin, kata Gerda. Tak apa sayang, kemarilah. Aku senang kau datang. Sudah lama sekali ada orang yang datang ke kebunku. Ceritakan padaku, apa yang kau lakukan di sini seorang diri. Gerda menjawab bahwa dia mencari temannya Kay dan bertanya apakah sang wanita tahu tentang Kay. Tapi wanita itu bilang bahwa hanya Gerda lah orang yang pernah dia lihat. Benarkah? Kalau begitu aku akan berjalan lagi. Aku harus menemukan Kay secepatnya. Wanita pemilik bunga tidak ingin Gerda cepat pergi. Jadi dia pun berbohong. Apa kau bilang tadi Kay? Hmm, sebentar. Aku mungkin pernah melihatnya di suatu tempat. Gerda menceritakan semuanya kepada wanita itu. Dan saat wanita pemilik bunga mendengar nama Ratu Salju, dia sangat khawatir. Ratu Salju? Jauh-jauhlah dari sini. Makhluk dingin karena dia bunga-bungaku tidak wangi bertahun-tahun. Tiba-tiba wanita itu ingin menyisir rambut Gerda. Gerda tidak mengerti alasannya. Tapi wanita pemilik bunga itu bersih keras. Gerda tidak tahu bahwa itu sebenarnya sisir ajaib. Sisir ajaib itu membuat Gerda melupakan semua yang dia ketahui. Hanya rasa senangnya saja yang tetap ada. Tapi wanita pemilik bunga itu tidaklah jahat. Dia melakukan itu demi bersenang-senang. Saat terbangun dari tidurnya yang indah, Gerda tidak ingat apapun. Bahkan alasan kenapa dia ada di sana dan bagaimana dia bisa sampai ke sana. Tetapi saat dia melihat mawar yang ada di topi wanita itu, Gerda mulai mengingat sesuatu. Tak ada kekuatan ajaib yang bisa mengalahkan kekuatan cinta sejati. Gerda tidak tahu sudah berapa lama dia tinggal di kebun tidur. Tapi ingatannya tiba-tiba kembali. Gerda segera kembali ke tepi sungai. Perahu masih ada di sana, tetapi dia tidak tahu harus ke arah mana atau melakukan apa. Pada saat itu, seekor burung gagak terbang di atas kepalanya. Seolah-olah hendak memberi tahu sesuatu kepadanya. Jadi Gerda mulai mengikuti burung gagak itu. Gerda mengikuti burung gagak itu sampai mereka mencapai lautan es. Tepat di tengahnya, ada kapal bajak laut yang sudah lama terdampar. Tempat burung gagak terbang dan hinggap. Gerda mengikuti burung gagak itu dengan perahunya dan menuju ke kapal itu. Jadi dengan inikah aku bisa ke istana Ratu Salju, kapal bajak laut ini? Bajak laut bermunculan di atas dek kapal dan salah satunya bajak laut perempuan mendekati Gerda. Kau akan pergi kemanapun kami pergi. Dan itu adalah tidak kemana-mana. Pada saat yang sama, Ratu Salju mencoba membuat Kay melupakan semua masa lalunya. Ratu Salju berhasil sampai titik tertentu. Tetapi apapun yang dia lakukan, Gerda tidak bisa hilang dari ingatannya Kay. Gerda, ah Gerda. Sebentar lagi hatimu akan berubah menjadi es dan kau tidak akan ingat apapun. Setelah tahu bahwa temannya Gerda, Kay, sedang ditawan di istana Ratu Salju, gadis bajak laut menyarankan agar Gerda melupakan tentang Kay. Karena tidak ada cara untuk membebaskannya. Aku tak akan lupa, dia itu sahabatku. Aku harus menemukannya. Jawab Gerda. Gadis bajak laut tidak mengerti kenapa Gerda begitu bersikeras. Sebenarnya, dia ingin Gerda tinggal di kapal dan menjadi temannya. Tapi Gerda bersikeras untuk menemukan Kay. Aku akan lakukan apapun untuk menyelamatkan Kay. Karena tak punya teman, gadis bajak laut sangat memuji sikap Gerda dan memutuskan untuk menolongnya. Saat matahari terbit keesokan harinya, gadis bajak laut membawa seekor rusa untuk Gerda. Ini adalah rusa tercepat di seluruh kerajaan Salju dan dia akan menunjukkan jalan kepada Gerda. Berjanjilah padaku, kau akan kalahkan penyihir es itu dan menyelamatkan kapal kami. Aku berjanji, akanku balas kebaikanmu ini. Jawab Gerda. Dengan menunggangi rusa itu, Gerda pun mulai berkelana. Pertama-tama, dia harus mencari tahu bagaimana cara mengalahkan Ratu Salju. Rusa itu yang akan menunjukkan caranya kepada Gerda. Setelah perjalanan yang panjang, mereka tiba di Kutub Utara. Seorang pak tua bijaksana menyambut mereka. Jadi, kau akhirnya membawa cermin itu, ha? Gerda tak mengerti bagaimana pak tua itu tahu tentang cerminnya. Tapi, Gerda tahu bahwa dia datang ke tempat yang benar. Jadi, dia mengeluarkan cerminnya dan menunjukkannya kepada pak tua itu. Aku harus mengalahkan Ratu Salju dengan ini. Ini adalah cermin ajaib. Dia menunjukkan kebenaran sejati. Bahkan jika kebenaran itu tersembunyi. Dalam sekali. Karena tak ada yang lebih kuat dari cinta sejati, kekuatan sejati yang ada pada kita semua adalah cinta. Gerda tahu siapa Ratu Salju itu sebenarnya, berkat pak tua bijaksana. Jika Gerda bisa mengungkapkan kebenarannya, dia bisa mengalahkan Ratu Salju. Karena sebenarnya, Ratu Salju dulunya adalah gadis yang baik, penuh cinta. Dimanapun dia menyentuh, bunga-bunga akan bermekaran. Dan matanya yang tersenyum bersinar lebih terang dari matahari. Dia dulunya seorang gadis yang unik dan bahagia, bernama Lila. Tapi semua orang mengira dia seorang penyihir kecil dan tidak mau bermain atau berbicara dengannya. Karena ditinggal sendirian, Lila menjadi gadis yang tidak bahagia lagi. Dia mulai membenci semua hal dan semua orang di sekelilingnya. Sampai suatu hari, dia memohon. Semua orang yang jahat pada aku akan berubah menjadi es. Lalu dia membangun sebuah istana yang terbuat dari salju dan tinggal jauh dari siapapun. Sendirian dan tanpa cinta atau suka cita. Gerda tiba di istana Ratu Salju dan masuk ke dalam. Dia melihat Kay di salah satu sudut sedang membuat patung es. Kau di sini, aku menemukanmu. Kay, ini Gerda. Kau ingat aku? Kay melihat Gerda, tapi tidak mengenalinya. Hatinya sama seperti semua yang ada di sini telah berubah menjadi es. Gerda tidak memendulikan ucapan Ratu Salju. Lepaskan dia, dia itu milikku. Aku akan mengubahmu menjadi es juga. Tidak, kau tak akan berhasil. Kay, aku mencintaimu. Kay pelan-pelan mulai ingat. Gerda? Iya, aku ingat sekarang. Dengan marah, Ratu Salju mengayunkan tongkatnya secepat kilat dan mengucapkan kutukan es. Saat itu juga Gerda mengeluarkan cerminnya dan menahan kutukan itu. Karena mengenai cermin, kutukan itu pun menghilang. Dan saatnya pun tiba. Ratu Salju melihat ke cermin Gerda dan melihat bahwa bukan bayangannya yang ada di dalam cermin itu. Itu adalah wajah seorang gadis kecil. Wajahnya Lila. Tiba-tiba Ratu Salju berubah menjadi dirinya yang dahulu baik hati dan menjadi Lila lagi. Terima kasih banyak. Kini aku tahu siapa diriku sebenarnya. Aku bebas. Selamat tinggal. Kay dan Gerda saling memandang dan tersenyum. Sejak saat itu, mereka tak pernah terpisahkan dan tumbuh bersama-sama. Sama seperti bunga mawar yang mereka tanam di halaman depan rumah mereka. Sama seperti bunga mawar yang mereka tanam di halaman depan rumah mereka. Sama seperti bunga mawar yang mereka tanam di halaman depan rumah. Sama seperti bunga mawar yang mereka tanam di halaman depan rumah. Sama seperti bunga mawar yang mereka tanam di halaman depan rumah. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton